salam sehat salam sejahtera salam merawat kehidupan sedulur inilah dua anakan ayam yang tadinya cuman telur kita titip ke babon ini jadi hanya jadi dua ekor netas tiga yang lain terlalu cepat dia turun sementara saya tidak ada sehingga kurang pengawasan nah ini kajik dan babon satu kelompok hidupan ini satu kelompok hidupan lain dimana dua lagi mengeram mungkin tiga empat hari lagi sudah meletas jadi tadi anakan dari babon ini kita titip ke babon putih dan akhirnya kita biarkan dia merawat telurnya yang putih ini yang tertang tapi kita titip ke dia dan jadi sementara ini satu babon dua dengan pasangannya kita mau lihat progres dari empat kelompok indukan kita yang sudah mulai makin kelihatan hasil kerja-kerja teknis sekaligus hasil dari ceripaya kita mulai membentuk kelompok meskipun belum sempurna satu babon dua yang coklat dipasangkan dengan satu pacek unggulan ini diharapkan mereka akan bisa menghasilkan anakan unggulan yang bagus dua-duanya relatif sebenarnya masih turunan bangkok meskipun sudah diurutan F3 nah yang sebelah itu sedulur yang ini sedulur ada empat babon dengan satu pacek bangkok ini sebenarnya sudah sudah turunan F2 ini yang babon ini babon itu ini tidak lama lagi akan menetas sekitar 4-5 hari lagi bersama dengan babon yang coklat ini jadi keturunan dari bangkok ini ya empat babon ini adalah diharapkan anakan unggulan karena memang ini babonnya relatif bagus dan juga paceknya adalah pacek pilihan jadi di kelompok ini ini diharapkan ada generasi baru yang lebih bagus dari keturunan baik babon maupun indukannya sedangkan pacek jalak widok emas ini 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 dapat empat babon ini ya lagi cari makan nah sedangkan satu itu sudah 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 menetaskan anaknya ini babon coklat ini ini yang tiga hari lalu itu itu turun dari tempat mengeram nah jadi pacek bangkok jalak widok ini 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 menjadi pacek pilihan nah yang empat babon ini itu dua lagi atau sedang bertelur ada di kandang jadi nanti generasi dari pacek ini diharapkan itu akan menghasilkan juga anakan-anakan bagus karena paceknya juga relatif menurut saya itu itu pacek-pacek pilihan sedangkan pacek black bull ini ini masih turunan bangkok ini itu babon pasangannya adalah ini ya ini yang ini mulai mengeram ini babon tua ini babon karena kepanasan jadi dia agak jongkok nah dua babon ini bersama babon yang putih itu yang ada dalam kandang sederhana itu itu paceknya ini jadi kita punya empat pacek pilihan dengan masing-masing kelompok indukannya kita berharap bahwa anakannya itu akan bagus-bagus ya akan besar-besar seperti hasil dari kawin silang demikian ini kita berharap ya anakannya bagus-bagus seperti ini jadi empat pacek itu kita harapkan akan memberikan generasi generasi anakan yang bagus ini usia dua bulan satu minggu jadi ini paceknya pacek babon ini paceknya pacek black bull nah disini lagi kita karantina untuk tiga hari lagi kita akan gabung jadi satu proses pemeliharaan breeding ayam nah ini jadi tujuan kita dengan memilih empat pacek pilihan itu adalah guna menghasilkan anakan ayam yang pada airnya relatif lebih baik secara postur fisik lebih besar lebih besar lebih jangkul dan pola permainannya diharapkan lebih unggul jadi empat pacek pilihan itu kita harapkan akan memberikan generasi 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 yang memuaskan dan memiliki nilai ekonomi ini yang bisa diperjual belikan jadi kita pun sebagai pemula telur terus belajar dalam hal budidaya ayam tetapi dalam hal kawin silang antargen antar terah ini babon yang meletas kita sudah keluarkan dan kita akan usihkan karena juga dari empat babon ini juga lebih telur dan juga babon ini dua hari lagi anaknya kita akan bisa dari hindunya dari babonnya yang terima kasih terima kasih terima kasih